Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Aku pasti bisa Anak-anak belajar dari rumah pasti bisa Dengan bukuru di sentra persiapan pada hari ini Anak-anak sebelum bukuru melanjutkan materi Menyampaikan materi pada hari ini Mari kita berdoa ya anak-anak ya Berdoa agar ilmu yang anak-anak dapatkan hari ini Manfaat fiti ni wa dunia wa al-akhirah Mari kita tundukkan kepada sebentar Kita berdoa kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malik yabim Malki yawm tindin Iyaka na'budu waa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazine an'amta alayhim Wairil mawzubi alaihim walabtalin Rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minina amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Dilanjutkan dengan membaca du'a mau pelajar Du'a mau pelajar Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzugni fahma Amin Anak-anak mari kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat narya Allahumma soli solatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin niladhi Tanhallu bihil uqadu Watan fariju Bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil rawa'ibu Wa khusnul khawati mi wa yus Taskol wa mamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adatin Kulli ma'lumillat Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anak tadi kita sudah bertawasul bersama Kepada pendiri-pendiri kita Syekh Abdul Qadir Jailani Kepada Nabi Muhammad Pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Kepada Syekh Hasim Asari Dan para pendiri Yayasan YLP Ika Kepun Sari Malam Semoga Doa kita diterima oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak jangan lupa Sebelum belajar Agar ilmu kita manfaat dunia dan akhirat Setiap hari dibiasakan Untuk bertawasul Dan berdoa Mau belajar Serta membaca Solah Warnaria Ya sayang ya Anak pintar, anak hebat Anak soleh-soleha Pasti bisa Anak-anak sekarang Berjumpa lagi dengan Bu Fitri Di sentra persiapan Di sentra persiapan ini Anak-anak akan belajar Dengan materi yang pertama Yaitu Menghitung jumlah Jumlah Anak-anak Anak-anak Bu Fitri lupa tadi ya Menerangkan bahwa hari ini itu Materinya Yaitu tentang diri sendiri Diri sendiri Subtemanya apa? Subtemanya yaitu Tubuhku Ya anak-anak ya Tubuhku Tubuh anak-anak di dalam tubuhnya ini Ada apa saja? Ada kepala Ada tangan Ada kaki Ada badan ya sayang ya Itu materi hari ini Yaitu tentang Tubuhku Tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Ayo anak-anak Supaya tubuhnya sehat dan kuat Kita rajin olahraga Makan makanan yang sehat Ya sayang ya Sekarang lanjut dengan materi yang pertama Ini ada gambar anak-anak Anak-anak akan pergi ke sekolah Dengan membawa tas ya sayang ya Tugas anak-anak apa? Tugas anak-anak menghitung jumlah anaknya berapa? Ini Ibu Fitri kasih contoh Yang sebelah kanan Jumlah anaknya kita hitung berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Jumlah anaknya lima Kita tulis angka lima disini Terus sebelah kiri Kita hitung jumlah anaknya berapa? Satu Dua Tiga Jumlah anaknya ada di Tiga Kita tulis tiga disini Lima Ditambah dengan tiga Sama dengan berapa? Coba dihitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Lima Ditambah tiga Sama dengan delapan Jadi Angka delapan Dilingkari seperti ini Dilingkari seperti ini Dan yang kedua juga sama Jumlah anak perempuan Sebelah kanan ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Dikasih angka enam Di sebelahnya lagi kita hitung jumlahnya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita kasih angka enam Enam Ditambah dengan enam Sama dengan berapa sayang? Dihitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Enam Ditambah enam Sama dengan dua belas Jadi yang dilingkari angka dua belas Angka dua belas Ini tugas anak-anak di sentra persiapan Ada di LKS Yaitu menghitung jumlah Kemudian jumlahnya hasilnya dilingkari Selamat mengerjakan sayang Anak-anak kembali lagi dengan Bu Fitri di sentra persiapan Sentra persiapan dengan materi yang kedua ada di LKS halaman 13 Ada di LKS halaman 13 ya anak-anak ya Tugasnya anak-anak apa di halaman 13 ini Tugas anak-anak yaitu melengkapi kata Suku kata yang kurang disini Tadi kan Bu Fitri sudah bilang ya Materi hari ini yaitu anggota tubuh Ini anggota tubuh kita Ada kaki Ada badan Ada tangan Ada kepala Tugasnya anak-anak melengkapi Ini suku kata yang hilang disini Ini ya sayang ya Ditebeli dulu yang atas Ini sama Bu Fitri sudah ditebeli Setelah ditebeli Suku kata yang hilang apa? K Suku kata yang hilang Ki Kaki Yang ketiga Baris yang ketiga Menulis sama dengan yang di atas K K K Kaki Setelah Semua sudah dikerjakan kaki Baru anak-anak dihubungkan dengan garisnya Kaki kemana ya kakinya? Jalannya ya Garisnya kaki kemana ya? Kesini Ini kaki ya sayang ya Sekarang yang kedua Yang kedua Ditebeli dulu garis putus-putusnya Ke Pa La Setelah ditebeli garis putus-putusnya Baris yang kedua kita cari Yang hilang itu huruf apa saja? Ke sudah ada Yang hilang tinggal pa Sama La Sama la Kepala Baris yang ketiga tugasnya apa? Nulis seperti yang di atas Ke Pa La Seperti ini Kalau sudah selesai ditulis semuanya Baris pertama, kedua, dan ketiga Baru anak-anak dihubungkan Di hubungkan ke Gambar kepalanya disini Itu Yang ketiga juga sama ya sayang ya Yang ketiga dikerjakan seperti yang kedua dan pertama Ini tugas yang ketiga Terus setelah semua selesai dihubungkan Setelah semua selesai ditebali Titik-titik yang kosong diisi semuanya Baru Anak-anak tugasnya apa? Mewarnai Ini diwarnai yang bagus Sama Bu Fitri Rambutnya diwarnai hitam Jaketnya diwarnai biru Selananya nanti diwarnai apa? Sesuai dengan selera anak-anak Anak-anak pintar, anak-anak hebat Tugas yang kedua Mewarnai yang bagus ya sayang ya Agar menjadi gambar Materi Anggota tubuh Sudah Bu Fitri terangkan ya sayang ya Tinggal anak-anak harus bisa menyelesaikan tugas dari rumah Tadi Bu Fitri ingatkan lagi Tadi tugas yang pertama apa sayang? Tugas yang pertama yaitu menghitung jumlah anak Jumlah anaknya berapa? Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Dihitung Kemudian hasilnya dilingkari Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua apa sayang? Tugas yang kedua Menebali tulisan Anggota tubuh kita Ada apa? Tadi ada kepala Ada kaki Ada Badan Anak-anak setelah ditebali Tulisan yang kosong itu diisi Tulisan yang hilang diisi Serta Menulis lagi kolom yang ketiga Sesuai dengan tulisan yang di atas Itu tugas yang kedua Setelah semua selesai ditulis Kemudian gambarnya diwarnai Jangan lupa gambarnya diwarnai ya sayang ya Sehingga menjadi gambar yang sangat bagus Yang sangat indah Yang sangat cantik Nenak-anak ya Warnanya sesuai dengan anak-anak yang sukanya Anak-anak warna apa Itu tugas yang kedua Anak-anak Anak yang soleh-soleha Anak yang pintar Anak yang semangat Tugas yang pertama Dan yang kedua Itu pengumpulan tugasnya difotokan Setelah difotokan Nanti jangan lupa Dikumpulkan di link pengumpulan tugas Link pengumpulan tugas Sama Bu Fitri Ditunggu sampai pukul 12 Jangan sampai melebihi pukul 12 ya sayang ya Anak-anak pasti bisa Karena kemarin-kemarin Sudah Bu Fitri periksa Sudah Bu Fitri lihat Anak-anak sudah puinter Ngumpulkannya keadaan terlambat Ngumpulkannya tepat waktu semuanya Hebat anak-anak semuanya ya sayang ya Anak-anak itu tadi Pembelajaran di sentra persiapan Bu Fitri tunggu Pengumpulan tugasnya sayang Jangan sampai melebihi pukul 12 Semangat anak-anak Belajar dari rumah Aku pasti bisa Alhamdulillahirrohabilalamin Demikian tadi Pembelajaran Di sentra persiapan Dengan Bu Fitri Bu Fitri guru sentra persiapan Nanti akan Masuk di kelas B1 B2 B3 Dan di B4 Selain Bu Fitri guru sentra persiapan Bu Fitri juga wali kelas B3 ya sayang ya Tapi untuk materi ini Materi tentang sentra persiapan Nanti Bu Fitri akan masuk ke kelasnya Anak-anak semuanya Anak-anak Agar ilmu yang anak-anak Peroleh hari ini Manfaat Barokat Dunia dan akhirat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca Surat Al-Asr Mari kita tundukkan kepala sebentar ya sayang ya Kita membaca surat Al-Asr Dibaca surat Al-Asr A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna Al-Insana Lafee Khusr Illa Al-Lathina Aamanoo Wa Amilu Assalihati Dua ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lakaulawalaku Wata'illah Billahi Al-Aliyyil Azim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah Pembelajaran hari Senin Di sentra persiapan sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh